Megawati Hangestri semakin siap jalani kompetisi Liga Voli Korea Selatan. Atlet Voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, semakin siap menghadapi Liga Voli Profesional di Korea Selatan yang akan dimulai Sabtu 19 Oktober nanti. Megawati, yang sebelumnya gagal membawa timnya Daijion Jungkwangjang Red Sparks, gagal menjuarai Kovo Cup 2024 sebagai turnamen pramusim, ini bertekad untuk menunjukkan kemampuannya di kompetisi yang lebih tinggi. Megawati mengungkapkan antusiasmenya, saya sangat bersemangat untuk bermain di Liga Korea. Ini adalah kesempatan besar untuk mengembangkan keterampilan dan belajar dari pemain-pemain terbaik di dunia. Saya akan berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik. Megawati, yang tetap menjadi andalan Red Sparks setelah menjalani pelatihan intensif bersama timnya setelah sempat pulang sebentar ke Indonesia untuk membela Jawa Timur di Pond 21 Aceh Sumut 2024. Pelatih Red Sparks Kohejin, yang memiliki pengalaman luas di kancah internasional, menyatakan bahwa Megawati memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bintang di Liga ini. Megawati memiliki etos kerja yang luar biasa dan kemampuan teknis yang mengesankan. Kami percaya dia akan memberikan kontribusi signifikan bagi tim, kata Kohejin, Liga Voli Korea Selatan dikenal dengan level kompetisi yang tinggi dan menarik perhatian penggemar di seluruh dunia. Megawati berharap bisa membawa pengalaman ini kembali ke Indonesia dan menginspirasi generasi muda untuk mengejar karir di olahraga voli. Dengan dukungan fans dan semangat juang yang tinggi, Megawati Hangestri siap memulai petualangannya di Liga Voli Korea Selatan. Banyak yang menantikan aksi luar biasanya di lapangan dan berharap dia dapat membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Megawati bersama Red Sparks akan mengawali kompetisi Liga Voli Korea Selatan pada Minggu 20 Oktober yang akan menghadapi GS Chaltes. Sedangkan pertandingan pembuka Felix akan mempertemukan juara bertahan Hyundai Hillstater versus Pink Spider. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!